kita lanjut tadi ada dimensi ml-1 t-2 menyatakan dimensi yang mana apakah gaya energi daya tekanan dan momentum kita cek ya untuk ml-1 t-2 ya ini kita cek saya cek ya tadi ada ml-1 t-2 ml-1 t-2 dimulai dari gaya untuk gaya 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 ini simbolnya formulasinya M dikali A M ini masa berarti satunya kilogram A ini percepatan berarti meter persekon kuadrat dari sini bisa kita kembangkan kilogram itu ke dimensinya M kemudian meter persekon kuadrat itu dimensinya untuk M itu L kemudian berarti kuadrat menjadi L t-2 berarti ini ubah menjadi untuk dimensinya M L t-2 berarti yang gaya bukan ya kemudian selanjutnya kalau energi-energi itu energi satuannya yang dikali-energi itu dimensinya M untuk meter kuadrat dimensinya menjadi L kemudian sekot kuadrat itu menjadi T pangkat 2 maka dimensinya M L pangkat 2 D pangkat minus 2 ya kemudian untuk energi bukan bagaimana ya berarti daya kita lihat daya dan daya saya ini usaha dibagi waktu untuk usaha ini sama dengan satuan dari energi kilogram meter kuadrat per sekot kuadrat untuk waktu sekot kuadrat akan menjadi kilogram meter kuadrat per sekot maha 3 ya kalau kita rubah kedalam dimensinya ya kemudian M meter kuadrat ini L kemudian S itu waktu T pangkat 3 menjadi M L kuadrat T pangkat 3 ya ini ya kemudian ini negatif karena ini T pangkat 3 menjadi T pangkat minus 3 M L kuadrat T minus 3 berarti untuk daya juga bukan bukan kita cek tekanan untuk tekanan untuk tekanan itu berarti sempulnya P sama dengan F dibagi A F ini gaya berarti setuanya kilogram meter per sekot kuadrat dibagi A itu luasan bidang tekan ya berarti meter kuadrat berarti meter kuadrat per sekot kuadrat kalau kita rubah kedalam bentuk dimensi kilogram ini kilogram berarti M M ini meter berarti L per S kuadrat T pangkat 2 per Sama dengan pindah ke sini ya berarti M L per T kuadrat L pangkat 2 ya berarti M berarti ini coret coret diperolehlah tekanan dimensinya M kemudian L pangkat minus 1 dan T pangkat minus 2 M L minus 1 T minus 2 D minus 1 ya jadi jawabannya untuk kanan ya D karena untuk momentum momentum itu formulasinya ya B kecil ya sama dengan M dikali V jadi untuk M itu satuannya kilogram sedangkan D satuannya meter per sekot berarti dimensinya untuk kilogram itu M meter itu L D nya untuk S ya minus 1 jadi jawabannya adalah yang D selanjutnya untuk masa jenis dapat didefinisikan sebagai hasil bagi masa dengan volume dimensi masa jenis adalah dimensi masa jenis itu masa jenis itu kan kilogram per meter kubik kita lihat disini masa jenis ya masa jenis ya masa jenis itu kan raw simbolnya ya M dibagi V berarti masa kilogram kemudian bentuk volume per meter kubik berarti dimensi dari masa jenis kilogram itu M bar L pangkat 3 bisa terubah menjadi M L pangkat minus 3 M L pangkat minus 3 M L pangkat minus 3 jawabannya yang A ya kemudian kita lihat notasi 10 M L pangkat untuk bilangan 0,000 0,000 ini 5183 adalah bisa kita gunakan 5,1 kalau 5,1 1,2 3,4 5,6 7,8 jadi 5,1 2,3 4,5 6,7 8 5,18 kali 10 pangkat minus 8 nah ini jawabannya ya 5,18 kali 10 pangkat minus 8 yang C kemudian selanjutnya untuk ini ada hasil pengguna ini terdiri dari 3 angka penting 3 angka penting yang C 3 angka penting ya kalau ini ada 5 angka penting 1,2,3,4,5 yang ini 4 angka penting 1,2,3,4 kemudian di 2 angka penting ini 1 angka penting kemudian 3 angka penting yang C kemudian hasil penggunaan panjang untuk melebar 1 ruangan adalah 3,8 meter dan 3,2 meter luas ruangan itu menurut aturan penulis angka penting berarti adalah 2 angka penting karena komponen penyusunnya 2 angka penting ya jadi sudah pasti jawabannya yang A tanpa kita hitung tipsnya langsung kita bisa ketemukan nilainya 12 selanjutnya untuk jangka sorong ini ketelitiannya ya ketelitiannya 0,1 ya karena ini 10 skala kita lihat 3,1 untuk jangka sorong jangka sorong jangka sorong tadi skala utamanya 3,1 cm kemudian yang segaris ini 9 ya berarti 9 disini posisinya 3,19 cm 3,19 plus minus 0,0 dalam sentimeter berarti 3,19 plus minus 0,05 3,19 ini ya jawabannya yang D ya jadi ini caranya ini skala nonius tadi ya berarti delta X nya itu sama dengan setengah kali ketelitian ketelitiannya tadi setengah kali 0,1 mm 0,05 mm jadi senti 0,005 cm jadi hasil pengukurannya ini 3,19 cm plus minus 0,005 karena ini 3 desimal berarti tinggal tambah 0 3,19 plus minus 0,005 ini ya jawabannya yang D ya selanjutnya nomor 10 untuk mikrometer skrup sederhana 2,5 untuk mikrometer skrup mikrometer skrup itu untuk skala utamanya tadi ini 2,5 ya 2,5 mm skala noniusnya kita cek yang segaris 252627 kali ketelitian 0,01 mm 0,27 mm tinggal kita jumlahkan hasil pengukurannya 2,5 ditambah 0,27 2,77 mm ini ketelitiannya jangka ketidakpastiannya 0,005 mm jadi ini hasil pengukurannya plus minus 0,05 mm tinggal kita lihat ya 2,770 plus minus 0,005 mm jawabannya yang E diz ketika 11 c Terima kasih.